Orang tua Anggi harus menanggung malu akibat ulah sang anak yang menghilang sehari setelah akad nikah. Tak hanya itu, orang tua Anggi juga harus mengganti rugi uang pernikahan yang diberikan oleh Fahmi kepada pihaknya sebesar 20 juta rupiah. Diketahui Fahmi menceraikan Anggi setelah sang istri menghilang tepat sehari setelah akad nikah demi menemui mantannya. Atas kejadian itu pula diceritakan Fahmi bahwa mertuanya telah meminta maaf kepada keluarganya atas ulah Anggi yang kabur meninggalkan demi mantan pacarnya. Untuk itu kedua keluarga akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sejarah kekeluargaan termasuk soal biaya pernikahan yang dikeluarkan Fahmi, yaitu 20 juta rupiah. Keluarga Anggi menyangkupi pengembalian uang tersebut dengan waktu satu bulan. Hal ini pula menjadi alasan Fahmi belum menggugah cerai Anggi. Keluarga Anggi Anggrini meminta waktu mengembalikan uang Fahmi. Dalam perjanjian keluarga Anggi berjanji mengembalikan uang dalam waktu satu bulan. Keluarga Anggi diduga mengalami kesulitan ekonomi untuk membayar ganti rugi pernikahan. Lantaran kedua orang tua dari istri Fahmi Hussaini hanya memiliki pekerjaan sebagai pembuat kusen dan penjual di kantin. Dilansir dari channel Youtube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Jumat 14 Juli 2023. Fahmi mengungkap ibu dan ayah Anggi bekerja sebagai buruh. Dalam kesempatan itu, Fahmi mengungkap alasan dirinya belum menggugah cerai Anggi. Fahmi mengatakan bahwa dirinya belum dapat menceraikan Anggi. Karena terhalang masalah yang belum selesai antara keluarga keduanya. Hingga akhirnya terungkap perkara yang terjadi di antara keluarga Anggi dan Fahmi. Hingga belum bisa bercerai. Fahmi mengatakan jika dirinya masih menunggu ganti rugi dari keluarga Anggi. Namun hal tersebut memakan waktu lantaran ekonomi keluarga Anggi sedikit mengalami kesulitan. Bukan tanpa sebab. Hal itu lantaran kedua orang tua Anggi hanya memiliki pekerjaan biasa sebagai buruh. Selain itu, Fahmi juga mengatakan. Jika orang tua Anggi kini masih menghalangi hubungan Anggi Anggrini dan Andriaman Lhasa. Bukan tanpa sebab. Hal tersebut juga dinilai Fahmi. Lantaran keluarga Anggi merasa malu atas perbuatan anak mereka tersebut. Tribuners, sekian berita untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!